Tadi kan sepengetahuan Tuan Guru terhadap sosok seorang Jokowi, seberapa? Pertama dari kadar keislaman saja, kan banyak yang mengait-ngaitkan bahwa Pak Jokowi ini tidak islami. Sudah Pak Jokowi tidak islami, didukung pula oleh partai-partai yang notabene tidak islami. Bahkan dikatakan partai-partai yang mendukung tokoh penista agama karena pernah mendukung Ahok misalnya seperti itu. Nah sebatas pengetahuan Tuan Guru yang Tuan Guru saksikan sebagai seorang personal pribadi, Pak Jokowi itu seperti apa? Secara langsung ketika saya menjabat sebagai gubernur Bang Kohar itu kalau tidak salah hitung sekitar 11 kali beliau datang ke NTB. Dan dalam belasan kedatangan beliau itu, belasan kali itu cukup banyak waktu di mana beliau bisa berinteraksi langsung. Saya punya kesempatan berlama-lama dengan beliau. Tentu saya tidak menanyakan kepada beliau, Bapak Islamnya kayak apa, kan bukan begitu cara kita. Tapi kan kita melihat dari setiap kali kunjungan kerja bagaimana beliau menjaga sholat lima waktunya. Bagaimana pelaksanaan ibadah beliau yang saya lihat. Yang kemudian bagi saya pribadi ya Muslim yang menunaikan kewajiban agama dengan baik dari sholat beliau. Kemudian semangat berkhidmat beliau sebagai pemimpin. Jadi seringkali bahkan sampai tengah malam kita tidak makan malam karena beliau memilih untuk turun ke sudut-sudut yang jauh sekali. Saya memperingati beliau bahkan, memperingatkan beliau, Pak, ini kok kita tidak makan, Pak. Nanti saja lah gampang, saya di hotel saja. Jadi beliau lebih memilih untuk menuntaskan tugasnya dan masalah makan apa itu, beliau makan di hotel saja. Secara sederhana dan ringkas gitu. Tanpa perlu makan di suatu tempat yang harus disiapkan secara khusus, mewah, apa segala macam. Bagi saya ya itu artinya bahwa beliau juga punya semangat perkhidmatan yang kuat. Dan itu bagian yang sangat penting dalam masalah kepemimpinan dalam Islam. Tapi itu bukan pencitraan kan ya? Saya yakin tidak lah. Dari gesturnya? Bukan hanya dari gestur, tapi dari konsistensi. Kalau satu kali, dua kali mungkin, tapi kalau sebelas kali dalam situasi yang beda-beda. Ada yang normal, ada yang di tengah bencana, ada yang di kota, di desa, dan segala macam. Tapi benang merahnya sama. Nah itu lalu saya sampaikan apa adanya lah. Dari apa yang saya tahu. Dan kemudian ketika saya pernah ke Solo juga, saya juga sempat bertanya kepada salah seorang tokoh pergerakan di Solo. Dalam suatu acara tablik akbar waktu itu, malam-malam saya mengisi. Saya tanya Pak Jokowi, katanya isunya Pak Jokowi keluarga PKI. Malah dia marah. Tidak benar Tuhan Guru itu. Oh orang ini ya? Tokoh ini ya? Padahal beliau ini secara politik berseberangan sama Pak Jokowi. Secara sikap ya? Iya, secara politik. Secara politik ya? Artinya beliau tidak mendukunglah Pak Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinan. Tapi itu yang beliau sampaikan. Terus saya tanya, lalu kenapa Ustadz? Ya kan di sekitarnya banyak orang yang, jadi lari ke sekitarnya. Nah saya bilang kepada beliau, Ustadz itu dua hal yang beda. Jadi kalau misalnya Ustadz tahu bahwa berita-berita terkait dengan keislaman Pak Jokowi itu bertentangan dengan kenyataan, mestinya akan dijelaskan. Diluruskan. Itulah kewajiban kita. Ada pun masalah keberatan terhadap beberapa orang di sekitar beliau, itu adalah hal lain. Tapi kehormatan seseorang, itu wajib untuk kita jaga. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya apa yang ada pada seseorang itu berbeda dengan fitnah yang kita dengar, ya mesti kita luruskan. Jadi itu bagiannya dari kemudian saya menyampaikan, kalau dari yang saya saksikan, yang saya dengar langsung, termasuk ketika di Solo saya sempat berinteraksi dengan guru ngaji beliau, ya itulah pengetahuan saya. Selebihnya, ya saya tidak tahu dan saya tidak hendak kemudian menghukumi dengan apa yang tidak saya tahu. Terima kasih telah menonton!